Menonton film sering dijadikan kegiatan pelepas penat setelah seharian bekerja Saat ini semakin banyak film luar negeri yang ditayangkan di Indonesia Film-film tersebut telah lulus sensor sehingga cocok untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia Tetapi tidak semuanya dapat kita nikmati Pasalnya terdapat sejumlah film barat yang dilarang tayang di Indonesia Alasannya beragam tetapi kebanyakan karena film-film tersebut memuat adegan yang menampilkan kekerasan atau terlalu pulgar Beberapa diantaranya juga dianggap membawa pengaruh buruk bagi penonton sehingga dilarang penayangannya Nah tanpa berlama-lama kita akan bahas di segmen ini dengan tema film yang dilarang tayang di Indonesia Dan berikut 7 film barat yang dilarang tayang di Indonesia yang telah kita rangkum dari berbagai sumber Sebelum lanjut pastikan kalian sudah men-subscribe channel ini dengan tekan loncengnya dan saya juga ke teman-teman kalian Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang kita upload Di urutan pertama ada Suspiria Suspiria bercerita tentang kelompok penari balet yang ternyata dikendalikan oleh sosok penyihir Suspiria menceritakan tentang kisah sekte gelap dan banyak mengandung adegan dewasa dan sadis Hal tersebut membuat film yang dirilis pada tahun 2018 ini dilarang tayang di Indonesia Di urutan kedua ada Schinders Les Film ini sukses meraih 7 penghargaan Oscar di tahun 1994 Tetapi Schinders Les dilarang tayang di Indonesia Terdapat alasan mengapa film ini dianggap tidak layak tayang di Indonesia Pasalnya dalam film Schinders Les mengandung unsur kekerasan Serta adegan ketelanjangan Meski demikian Schinders Les merupakan salah satu film terbaik gerapan sutradara Steven Spielberg Film barat yang dilarang tayang di Indonesia berikut adalah Balibo Film Australia ini berkisah mengenai sekelompok wartawan yang ditangkap Kemudian mereka dibunuh saat meliput invasi Indonesia ke timur-timur pada tahun 1975 Film ini dirilis pada tahun 2009 Di urutan keempat ada True Lies True Lies merupakan film yang disutradarai oleh James Cameron dan dibintangi Arnold Schwarzenegger True Lies juga merupakan salah satu film barat yang dilarang penayangannya di Indonesia Hal itu karena film ini terlihat berpotensi menebar kontropersi Sebab menggambarkan Islam sebagai agama ekstremis Film ini dirilis pada tahun 1994 Di urutan kelima ada Fifty Shades of Grey Unsur seks yang mendominasi film Fifty Shades of Grey Membuat film ini juga dilarang tayang di Indonesia Fifty Shades of Grey sendiri merupakan film yang diangkat dari novel dengan judul serupa Selain Indonesia, film ini juga dilarang tayang di beberapa negara di dunia Film Fifty Shades of Grey ini dirilis pada tahun 2015 Di urutan keenam ada Noah Noah merupakan film yang berisi penafsiran Darren Aronofsky mengenai kisah hidup Nabi Nuh Namun film ini menuai banyak kontropersi Terutama terkait penggambaran Nuh sebagai manusia biasa yang terbebani Tak hanya di Indonesia Film Noah juga dilarang penayangannya di negara-negara mayoritas Islam lainnya di dunia Di urutan terakhir ada Dirty Grandpa Dirty Grandpa merupakan film yang mengisahkan seorang kakek genit yang memiliki fantasi liar saat berlibur bersama cucunya Judul yang dinilai terlalu vulgar serta adegan seksual yang frontal Membuat film ini tidak lulus sensor dari lembaga film Indonesia Pasalnya Dirty Grandpa dinilai dapat memberikan efek buruk pada penonton Indonesia Nah itulah beberapa rangkaian 7 film barat yang dilarang tayang di Indonesia dan tidak lulus sensor Terima kasih yang sudah menonton video ini Kalau kalian suka silahkan ketinggalkan pesan di kolom komentar dan juga share ke teman-teman kalian Dan tidak lupa juga untuk mensubscribe channel ini Agar channel ini terus memberikan informasi Dan kalian tidak akan ketinggalan informasi terbaru yang kita upload Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan peace out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton